Di channel TPS Tips cara membuat dokumen PDF menggunakan library atau pustaka FPDF Oke langsung saja silahkan disimak Pertama download terlebih dahulu pustaka FPDF di website www.fpdf.org Berhubungan saya sudah mendownload filenya jadi saya tidak perlu mendownload lagi Bagi kalian yang belum mendownload saya sarankan mendownload versi yang terbaru Kemudian agar FPDF dapat digunakan Untuk membuat dokumen PDF Anda hanya perlu mengkopi direktori FPDF ke dalam aplikasi web yang bernama aplikasi PDF Sebagai contoh saya akan membuat folder baru bernama aplikasi PDF Maka saya akan mengkopi direktori FPDF ke dalam folder aplikasi PDF Setelah selesai Untuk menggunakan pustaka FPDF Anda perlu mendapatkan dua baris Yaitu baris define dan requiri Nah ini bagian define scriptnya seperti yang saya sedang buat Dan yang kedua ini baris yang kedua ini adalah requiri FPDF Dan ini seperti ini scriptnya Selanjutnya mendapatkan halaman baru pada dokumen PDF yang telah terbuka Di halaman baru tuliskan teks yang diinginkan Namun sebelum teks dituliskan perlu pengaturan huruf Nah ini bagian script untuk pengaturan huruf Oh maaf salah ini bukan untuk pengaturan huruf ternyata ini Untuk memanggil file FPDF nya new Ini untuk meninsut halaman baru Dan yang ini adalah script bagian untuk mengatur besar huruf dan tebal hurufnya Di sini Saya akan menggunakan font times new roman Dan multibold untuk bagian tebal huruf Ukuran 22 Kasih titik koma di bagian akhir Dan yang ini bagian cell untuk penulisan lebar 0 Menunjukkan penulisan lebar Tidak diatur Sehingga penulisan lebar maksimal Ukuran Tinggi 2 Kita masukkan Text Yang bernama Percobaan PDF Seti titik koma di ujung Lalu Ini bagian script Bagian output Kita tutup Dengan Nah setelah selesai Kita coba Lihat hasil dari Kodingannya Kita masuk ke Folder yang tadi Kita save dulu File yang telah Tadi yang kita telah buat Dan namai dengan PDF.php Dan XMPP nya Jangan lupa Kita aktifkan dulu Bagian Apache Dan MySQL nya Lalu kita coba Panggil Hasil dari Kodingan yang tadi Nah Alhamdulillah Hasilnya Sudah beres Kita Kita coba lihat Nah Jadi Pas kita buka PDF.php nya Kita akan langsung Otomatis Mendownload PDF nya Demikian Semoga Ini hasilnya Dan Demikian Semoga Bermanfaat Kurang dan Lebihnya Saya mohon maaf Dan tunggu Video selanjutnya Tentu saja Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa Di share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh